Halo semua, beberapa waktu yang lalu Menteri Agama Gusyakut memberikan ucapan selamat hari raya kepada umat agama bahai. Lalu, ucapan selamat ini mendapatkan banyak respon dari teman-teman yang muslim. Ada kesan ketakutan yang saya tangkap dari para pemimpin agama Islam terhadap agama bahai ini. Banyak yang memberikan ceramah bahwa agama bahai ini adalah agama sesat, agama buatan Yahudi, Freemason, Siyah, dan lain sebagainya. Nah, hal ini memicu saya untuk mencari tahu apa sih sebenarnya yang ditakutkan oleh para pemimpin Islam dari agama bahai ini. Jadi, pada video ini, saya ingin membagikan apa yang saya temukan tentang agama bahai ini. Oke, kita mulai aja ya. Nah, agama bahai ini disebut sebagai agama Abrahamic yang keempat, yang termuda, dan mempunyai tingkat pertumbuhan tertinggi di dunia oleh banyak orang. Agama bahai baru berdiri sejak abad ke-19, jadi belum sampai berusia 200 tahun pada saat video ini dibuat. Dan sekarang, kira-kira ada 6 juta penganut agama bahai yang tersebar di seluruh dunia. Agama bahai dimulai dari nubuat tentang kedatangan Imam Mahdi yang ada di dalam agama Islam. Di kalangan Muslim di daerah Iran, ada yang bernama Sheikh Ahmad Al-Sai dan Kazim Rasti yang memperkirakan bahwa Imam Mahdi akan datang pada tahun 1260 Hijriah atau 1844 Masehi. Setelah Sheikh Ahmad Al-Sai meninggal, dia digantikan oleh Kazim Rasti. Ketika Kazim Rasti meninggal pada tahun 1843, dia menyuruh para muridnya untuk mencari Imam Mahdi. Pada tahun 1844, ada seorang pengikutnya yang bernama Mullah Hussein yang berkeliling di daerah Ziras untuk mencari Imam Mahdi. Kemudian di situ dia bertemu dengan Said Ali Muhammad yang sudah dianggap semacam orang suci pada usia 25 tahun. Pada saat itu, Said Ali Muhammad mengaku kepada Mullah Hussein bahwa dia adalah Al-Bab, yang artinya dia adalah pintu untuk Imam Mahdi, seseorang yang datang sebelum Imam Mahdi. Untuk membuktikan klaimnya itu, Said Ali Muhammad menulis buku yang berjudul Kayum Al-Asma. Hal ini cukup untuk Mullah Hussein percaya bahwa Said Ali Muhammad adalah Al-Bab. Sejak saat itu, Mullah Hussein dan banyak pengikut Sheikh Al-Fatah Al-Saih menjadi pengikut Said Ali Muhammad. Kemudian Said Ali Muhammad dipanggil Bap dan terjadi pergerakan agama baru yang disebut Bap Isma. Bap menunjuk beberapa orang untuk pergi ke seluruh dunia menyebarkan berita. Tulisan-tulisan Bap dengan cepat tersebar di dunia Muslim, termasuk Mekah. Hal ini membuat dunia Muslim gempar. Banyak Muslim yang menjadi pengikut Bap. Namun tentunya tidak semua Muslim menjadi pengikut Bap dan banyak pemimpin agama Islam yang tidak suka. Kemudian, entah oleh para pengikutnya atau para penentangnya, Said Ali Muhammad mulai bukan hanya dianggap sebagai pintunya Imam Mahdi, tetapi dianggap sebagai Imam Mahdi itu sendiri. Pengikut Bap bertambah semakin banyak dan juga penentangnya, sehingga terjadi bentrok antara pengikut Bap dan Muslim. Bap dianggap menghujat Islam, ditangkap, dipersekusi, dan disiksa. Akhirnya, Said Ali Muhammad ditangkap dan dihukum mati dengan cara ditembak oleh regu tembak pada tahun 1850. Banyak yang melihat peristiwa penembakan itu dan menyatakan bahwa tembakan pertama tidak membunuh Said Ali Muhammad. Said Ali Muhammad meninggal pada tembakan kedua. Hal ini dianggap sebagai mujizat oleh para pengikut Bap dan memperkuat kepercayaan mereka. Setelah kematian Bap, para pengikutnya terus mendapatkan persekusi dan banyak yang kabur ke luar negeri. Sebelum meninggal, Said Ali Muhammad menulis hukum Bap untuk menggantikan hukum Islam dan dia menunjuk Mirza Yahya Nuri untuk memimpin para pengikut Bap. Namun, yang memegang kendali organisasi adalah abangnya yang bernama Mirza Hussein Ali Nuri. Dia diberi nama Baha oleh Bap yang mempunyai arti kemuliaan. Namun, kemudian lebih disebut dengan nama Bahaullah yang mempunyai arti kemuliaan Allah. Bahaullah ditangkap dan dipenjara pada tahun 1852. Di dalam penjara ini, Bahaullah mengaku mendapatkan pengalaman spiritual. Dia bertemu dengan malaikat seperti halnya Nabi Muhammad di dalam Gua Hiro. Dan dia dianggap menjadi nabi oleh malaikat itu. Kemudian setelah keluar, dia diusir dari Iran dan pergi ke Bagdad Ottoman. Di Bagdad, Bahaullah mengumpulkan dan memimpin para pengikut Bap lagi. Dia menulis beberapa buku, salah satunya adalah Kitabi Ikan. Di dalamnya dia menjelaskan bahwa para nabi zaman dulu didustakan atau disangkal oleh orang-orang pada zamannya. Dan hal itu akan terus terjadi di zaman yang akan mendatang. Pada 21 April 1863, Bahaullah mengumumkan bahwa dirinya adalah nabi kepada para pengikutnya. Jadi, sejak saat itu, Bahaullah mendirikan agama baru yang bernama Bahai yang berbeda dengan agama Bab. Dia dibuang ke berbagai tempat dan akhirnya dibuang ke Aka Palestina sebagai tahanan oleh pemerintah. Di dalam tahanan itu, dia terus mengajarkan agama barunya dan menulis banyak hal. Salah satunya, Kitabi Agdas yang berisi hukum agama Bahai. Dia juga menulis surat kepada beberapa pemimpin dunia, salah satunya kepada Paus, untuk mengajak mereka bergabung dengan agama Bahai dan mengakui dia sebagai nabi. Pada akhir hidupnya tahun 1892, usia Bahaullah kira-kira 74 tahun dan mempunyai kira-kira 100 ribu pengikut. Kepemimpinan Bahaullah dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Abdul Baha. Abdul Baha banyak menyebarkan agama Bahai di luar timur tengah dan meninggal pada tahun 1921. Setelah itu, cucu Bahaullah yang bernama Syogi Efendi menjadi pemimpin agama Bahai. Dia menerjemahkan tulisan-tulisan Bahaullah ke dalam bahasa Inggris dan meninggal pada tahun 1957. Setelah Syogi Efendi, tidak ada lagi yang menjadi pemimpin agama Bahai. Namun, pusat agama Bahai berdiri di Haifa, Israel dengan nama Rumah Keadilan Universal. Tulisan-tulisan Bap dan Bahaullah menjadi kitab suci yang berisikan wahyu dari Tuhan bagi para pengikutnya. Dan tulisan-tulisan Abdul Baha dan Syogi Efendi dianggap sebagai tafsir yang berautoritas. Nah, kenapa para pemimpin agama Islam kejang-kejang ketakutan dengan agama Bahai ini sampai mengeluarkan fitnah bahwa ini adalah agama buatan Yahudi, Freemason, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah karena mereka mengajarkan bahwa Muhammad adalah nabi terakhir dan mereka mengklaim bahwa Islam adalah agama yang paling sempurna. Namun, sekarang ada nabi baru yang berasal dari Islam sehingga Muhammad bukan lagi nabi terakhir. Dan sekarang, sudah ada agama Bahai yang diklaim lebih sempurna daripada Islam. Apalagi, agama Bahai dengan jelas menyatakan bahwa agama Islam sudah tidak sesuai dengan zaman ini sehingga Allah mengutus Imam Mahdi atau nabi baru yang up to date untuk menggantikan hukum Islam dengan hukum Bahai. Ditambah lagi, agama Bahai mempunyai kitab suci baru yang merupakan tulisan tangan sang nabi itu sendiri sudah ditafsirkan dan diterjemahkan oleh keturunan sang nabi itu sendiri. Dan yang paling menakutkan bagi para pemimpin agama Islam adalah agama Bahai mempunyai alasan yang cukup kuat dan meyakinkan bahwa Bahawullah adalah Imam Mahdi yang dijanjikan di dalam agama Islam. Jika dibiarkan, maka orang-orang Islam akan pindah ke agama Bahai yang diklaim lebih baru dan lebih sempurna. Tentunya, ini berarti buku-buku Islam tidak akan laku lagi dan orang-orang juga tidak akan mau mengeluarkan uang untuk pergi naik haji melalui mereka lagi dalam kurung kehilangan penghasilan. Sedangkan mereka sudah investasi waktu dan uang yang sangat banyak di dalam Islam, sudah punya kedudukan yang tinggi, dihormati orang, dan lain sebagainya. Jadi, menurut saya, cukup wajar jika mereka tidak rela kehilangan pengikut. Mereka akan berjuang mati-matian, mempertahankan dengan segala cara supaya orang tetap beragama Islam. Dari bantahan-bantahan Islam terhadap bahaya yang saya lihat, tidak ada yang membuktikan bahwa Bahwa Allah bukan Nabi. Kenapa mereka tidak membuktikan bahwa Bahwa Allah bukan Nabi? Menurut saya, karena jika mereka membuktikan bahwa Bahwa Allah bukan Nabi, maka alasan yang dipakai untuk membuktikan bahwa Bahwa Allah bukan Nabi bisa dipakai untuk membuktikan bahwa Muhammad bukan Nabi juga. Dari sisi akidah, mereka juga tidak membuktikan bahwa ajaran Bahai salah. Mereka cuma berkata bahwa ajaran Bahai comot sana comot sini comot dari Islam comot dari Yahudi comot dari Kristen dan lain sebagainya. Lalu dicampur aduk menjadi agama Bahai. Padahal agama Islam juga sama saja comot dari Yahudi comot dari Kristen comot dari Pagan Arab comot dari Zoroaster lalu dicampur aduk menjadi agama Islam. Lalu saya mendengar para pemimpin Islam berkata bahwa ajaran Bahai salah karena Bahai mengajarkan sholat 3 waktu saja bukan 5 waktu. Ketika saya mendengarkan alasan ini saya langsung ketawa geli. Muslim sholat 5 waktu katanya karena Muhammad sebagai nabi nego kepada Allah dari 50 menjadi 5. Mestinya seneng dong ini ada nabi baru yang nego kepada Allah dari 5 menjadi 3. Jika kamu mempertanyakan apakah benar bahwa Allah adalah nabi maka seharusnya kamu mempertanyakan juga apakah Muhammad adalah nabi. Gunakan standar yang sama dong. Kalau mau pakai percaya buta ya sama-sama pakai percaya buta. Kalau mau pakai logika ya sama-sama pakai logika. Jika kamu bisa menerima Islam sebagai agama yang benar maka seharusnya kamu juga bisa menerima Bahai sebagai agama yang benar. Jika kamu tidak bisa menerima Bahai sebagai agama yang benar maka seharusnya kamu juga tidak bisa menerima Islam sebagai agama yang benar. Jadi saya tidak melihat ada pemimpin Islam yang bisa membuktikan bahwa ajaran Bahai salah. Yang saya lihat mereka hanya bisa memberi label sesat, bidat, Yahudi, Syiah, Freemason, dan lain sebagainya seperti biasa. Lalu membuat fatwah bahwa masuk agama Bahai dicap murtad, kafir, keluar dari Islam dan mereka buat aturan tidak dapat harta warisan, dikeluarkan dari pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang intinya mereka mencegah Muslim masuk agama Bahai dengan menggunakan tekanan sosial seperti yang biasa mereka lakukan. Apakah begitu caranya membuktikan kebenaran suatu agama? Menurut saya sih itu namanya bukan kebenaran. Itu namanya menjajah orang dengan agama. Nah saya sering mendengar teman-teman yang Muslim mengeluarkan argumen Islam agama yang benar karena mengajarkan tawhid, kitab sucinya terjaga, pemimpinnya ngaku-ngaku sebagai nabi, agamanya terbaru, menjaga kedamaian, pertumbuhan pengikutnya tinggi. Kalau teman-teman mencari agama yang mengajarkan tawhid, kitab sucinya terjaga, pemimpinnya ngaku-ngaku sebagai nabi, agamanya terbaru, menjaga kedamaian, pertumbuhan pengikutnya tinggi, seharusnya teman-teman cocok dengan agama bahai. Jadi, untuk teman-teman yang Muslim, saya sarankan untuk melihat-lihat agama bahai. Lihat aja sendiri langsung ke sumbernya. Lihat-lihat websitenya, tanya-tanya langsung kepada para pengikut bahai. Jangan tanya kepada ustad yang punya kepentingan supaya kamu tetap menjadi pengikutnya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus Tuhan saya mengasihi kamu. sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Langkah indahnya hidup bersamamu, tangan lembutmu menentu langkah hidupku. Tak dapat ku hidup tanpamu, biarkan ku dekat denganmu Tuhan. Bertemu muka dengan muka, memikmatimu Tuhan. Menikmatimu Tuhan. 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 Tidak dapat aku hidup tanpa-Mu Tidak hidupkan Bila Tidak dapat aku hidup tanpa-Mu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!